Dan halo para chief gentleman kembali lagi bersama gue sama Oki disini kita akan membahas mengenai satu aspek yang penting dalam dunia cowok yaitu mengenai fashion. Ini adalah episode kedua dan hari ini kita akan membahas mengenai fashion bersama naro sumber kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang sangat experience di bidangnya namanya Ion Ahmad kalau misalnya liat di instagramnya at Ion Ahmad gue akan bahas sedikit introduction ya perihal karir Ion di dunia fashion nih terutama. Jadi udah berkarir sejak tahun 2006 sebagai fashion editor di Style Magazine kemudian tahun 2007 senior fashion editor di Men's Health sampai dengan tahun 2013 kemudian menjadi executive fashion editor sampai tahun 2015. Kemudian tahun 2015 sebagai managing editor Lanang, managing editor Folio Magazine 2016 dan di tahun 2016 mulai masuk ke aspek grooming and style for men. Jadi udah mulai menjadi orang yang kayaknya sangat concern nih sama fashion industry di Indonesia terutama untuk cowok, spesifik untuk cowok. Punya clothing line tahun 2016 dan sampai sekarang tahun 2017 dari tahun 2017 sebagai co-founder dan creative director of Luxina.id. Jadi memang pengalamannya udah panjang banget dari printed sampai ke era sekarang di masa digital. Bahkan kita kenalan sama Ion itu dari jamannya printed waktu Ion waktu masih di Men's Health. Tahun 2014 kita sempat mendapatkan kehormatan untuk dipilih produk kita sebagai Men's Health Grooming Award pada saat itu. Dan Ion adalah salah satu tim di belakang Men's Health yang mengadakan acara itu. Dan menarik banget pertemuan kita semenjak dari situ banyak banget kita juga belajar dari Ion. Banyak sering ketemu, kita belajar tentang fashion, tentang trend rambut. Snapping pertama kali. Iya, snapping pertama kali juga. Jadi kita benar-benar dapat informasi banyak. Nah sekarang karena kita tahu kita bukan expert di bagian khususnya fashion, kita mau ngobrol ini sama Ion. Siap. Jadi pertanyaan mendasar nih kalau misalnya kita mau tanyain dan hubungannya fashion dengan grooming. Dan seberapa relate-nya grooming dengan fashion. Ion tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga mengenai rules. Dan bagaimana cara kita untuk bisa mem-break the rules, kita harus tahu semua rulesnya. Nah, ada banyak nyinyiran di luar sana, ada banyak omongan di luar sana mengenai, ya kita lingkupin aja deh, do's and don'ts gitu. Rules in fashion gitu. Karena kalau dari kita nih ya, ada masanya semua orang keluar memang dari barbershop kita rambutnya sama. Kita bertanggung jawab atas gitu. Dua-tiga tahun kemudian orang udah mulai ngomong, gak bisa nih semua orang keluar dari barber rambutnya sama. Jadi emang harus ada sesuatu yang di cut, di smoothing, atau mungkin dipilah mengenai mana sih yang cocok dengan karakter. Dan itu kita udah mulai di tahun 2015, dimana kita udah mulai launching sesuatu campaign, dimana se-gentleman's character. Jadi lu sebagai seorang laki-laki lu harus tahu karakter lu kayak gimana. Masuk ke fashion-nya. Gue dengan sengaja hari ini pakai celana skinny. Untuk menantang nih, karena gue ngikutin Instagram story lu dan menurut gue Instagram story lu lu harus gue kasih hashtag sih. Hashtagnya jangan ditahan pokoknya. Lo kayaknya mau kritik tapi gantung gitu. Apa sih yang ada di undek-undek seorang Yon Ahmad dalam real fashion dan grooming terutamanya. Cowok di Indonesia ya, spesifik banget nih cowok di Indonesia. Sebenernya sih, mungkin karena instastory gue terakhir yang lu lihat itu ya, yang pada saat itu gue lagi casting model cowok. Oke lo ceritain deh itu, itu lucu tuh. Gue casting model cowok untuk gue membantu sebuah mall di Jakarta Pusat. Gue boleh sebut mall yang gak usah. Boleh sebenernya, ada gak apa-apa. Oke, di kelas Indonesia ya, untuk kelas Indonesia Men Fashion Week. Gue casting bersama Mbak Ria Juwita dan kemudian ada dari AI gym, dari gym model juga. Dan itu yang modelnya yang datang tuh lumayan banyak pada saat itu, dari itu cowok semua. Panel nih berarti ya? Iya panel gue bertiga. Kemudian itu modelnya yang datang ada 108 orang model. Memang tahun ini katanya lebih banyak yang datang casting karena tahun-tahun sebelumnya mereka is like lack of male models gitu. Jadi which is good, sebenernya sekarang banyak laki-laki yang terjun ingin berkaririn jadi model gitu loh. 108 dipilih jadi berapa? 108 itu mungkin kayak cuma 25 apa. Oh gak banyak deh. Untuk sepanjang satu minggu. Mungkin 50-an mungkin paling banyaknya. Ya untuk sepanjang pasien misalnya, kita ada satu minggu gitu loh. Nah terus udah gitu, cuma sayangnya dari 108 model itu tuh kira-kira, itu ada berbagai bangsa ya. Model-model yang datang itu ada yang mereka ada yang dari luar juga. Kayak dari Eropa, dari Indonesia gitu tuh ada. Mix gitu juga ada yang memang mereka juga sedang datang di Jakarta. Yang gue sayangkan adalah model Indonesia yang datang itu tidak presentable untuk casting. Mereka tidak menyiapkan diri untuk... Kan sebenernya casting itu adalah kita melihat sesiap apa dia untuk kita terima untuk di project yang akan kita terjakan bersama dia kan. Oh bukan cuma dilihat look-nya, tingginya, jalan-nya enggak? Iya itu juga. Tapi kan ada hal-hal lain yang memang kayak, oh dia kayaknya baju sini cocok. Baju sini cocok, baju sini cocok. Itu sama semua, jadi memang terlihat seragam gitu. Which is standar, siapa yang enggak punya kos putih selama sana jeans gitu kan. Nah, yang gue sayangkan itu model Indonesia yang datang tuh sangat sedikit yang sangat presentable, which is artinya mereka tidak merawat diri. Yang jerawatan, rambutnya, potongan rambutnya, enggak jelas, kaca-kacakan, semua segala macam. Itu berarti in comparison dengan yang dari luar negeri? Iya, which is kayak dari Malaysia gitu. Mereka tuh datang dengan sangat well-groomed, kulit bersih, rambut tertata rapi. Gue enggak minta untuk tertata rapi juga sebenarnya, tapi mereka begitu... Well-represent. Begitu siap untuk di casting gitu loh. Begitu siap mereka untuk I have to get the job gitu loh. Merti enggak? Kalau yang Indonesia tuh kayak, yaudah gue casting aja deh, dapet enggak dapet, ntar terserah gitu loh. Itu specific grooming tuh? Itu soalnya baju sama celananya aja udah disamakan? Standar, iya, standar gitu loh. Kan mereka juga, pada saat itu juga, maksudnya mereka kan dinilai dari hal-hal yang kayak gitu gitu loh, yang seperti itu. Dan yang... Please deh. Iya, terus kan ditanya, kalian tuh beneran serius enggak sih mau kerja menjadi model gitu loh. Oke. Iya, serius. Tapi kok begini? Agensinya gimana? Semua segala macam. Belum ngomong tuh? Gue ngomong, kemudian Mbak Ria juga ngomong gitu. Jadi ya, maksud gue setelah gue pikir-pikir, ya bener juga ya. They don't take it very serious about this job gitu loh. Jadi mereka tuh merasa kayak profesi model tuh cuma kayak sampingan. Dan merasa tuh kayak, oke gue tinggi, gue punya tampang oke, punya tampang ganteng, gue bisa jadi model, gue bisa jalan gitu loh. Tapi mereka enggak merasa, di Jakarta ini tuh ada satu gelora Bung Karno loh, yang mungkin lebih oke dari dia tuh mungkin ya, kita enggak tahu, enggak merasa ada kompetisi itu gitu loh. Di saat dia harus merepresentasikan di event yang mercusuar fashion. Iya, lumayan besar gitu ya, eventnya lumayan gede gitu kan. Nah, itu yang gue sangat sayangkan gitu loh. Jadi ya, mungkin ini adalah PR buat beberapa agency model sih gitu loh. Untuk how they encourage the model untuk lebih memperhatikan penampilan yang standar aja. Untuk membersihkan kulit, untuk merapikan rambut. Mungkin sebelum casting, lo harus potong rambut dulu. Atau lo pake apa, kayak rambut lo diapain semua segala macem gitu loh. Tapi kalau dari cerita ini, gue agak khawatir karena yang cowok-cowok Jakarta tingkat level model. Walaupun mungkin enggak semua modelnya, mereka aja enggak memperhatikan grooming diri mereka. Apalagi cowok-cowok yang digital gitu, cowok-cowok yang biasa-biasa aja. Yang ngantor 9 to 5, yang dia bukan model. Nah, itu menarik tuh. Menurut gue sih justru kebanyakan orang cowok terutama yang mungkin bukan model, mungkin sekarang udah lebih sadar untuk grooming gitu loh. Karena kalau melihat dari range umur sih, yang kemarin model-model ini kan umurnya antara 16 sampai 25 tahun ya. Mereka memang masih muda-muda lah gitu. Tapi kan di umur-umur ini yang memang harus dilatih untuk, pertama mereka untuk dilatih, mereka untuk tahu ini apa aja sih yang diperlukan untuk seorang model gitu loh. Basic model tuh apa aja gitu loh. Untuk, gue tuh aset gue tuh sebagai model apa gitu loh. Kan aset sebenernya, penampilan model itu adalah aset. Itu yang gue jual gitu loh. Mereka orang gak berharap mereka ngomong kok gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya, apakah ada relevansi antara dunia fashion dengan grooming? Karena fashionnya mungkin udah kita lihat beberapa sebagian besar cowok-cowok udah bisa adopt style. Tapi di bagian grooming kalau menurut lo ada relevansinya gak sih? Dengan fashion? Dengan fashion? Ada banget. Bukan cuma relevan tapi ya sangat gak bisa dipisahin sih. Kalau menurut gue gitu loh. Karena kan setiap tahun trend fashion yang keluar itu tuh selalu dia the whole look. Misalnya kalau misalnya gue kalau lagi ke Paris atau ke Milan. Itu kan yang keluar itu adalah the whole look. Karena kalau gue melihat, gue datang dari Indonesia sendiri ya gitu ya. Sementara kalau dari negara lain tuh di fashion week tuh gue harus berkompetisi dari media-media Korea, Jepang, China. Karena yang datang tuh satu media tuh bisa yang datang, chip editor, fashion editor, grooming editor, papa editor, bla bla editor semua datang gitu ya. Yang which is mereka akan menilai. Oh mungkin 2020 nanti trendnya seperti ini. Jadi mereka bisa kayak ada. Jadi setiap editor tuh punya kerjaan pada saat duduk di depan runway ngeliatin model gitu. Sebenarnya seperti itu gitu loh kerjaannya media. Jadi kalau misalnya bilang itu ada relevansi, itu sangat relevan gitu. Karena apa yang terjadi dengan fashion itu terjadi juga dengan trend grooming, dengan trend rambut, style rambut, semua segala macem gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ngeliat sekarang kan memang kalau orang Indonesia tuh cowok terutama tuh untuk trend masih agak slow, agak sedikit lambat gitu loh. Penyerapannya tuh agak lambat gitu kan. Apa yang terjadi rambut, misalnya rambut dengan pampador, trend yang klimis dengan rapi gitu segala macem itu kan sebenarnya udah kayak 5-6 tahun yang lalu ya. Tapi kan masih, kalau mungkin di luar Jakarta, itu di daerah-daerah tuh kan hal-hal gitu tuh masih berlaku. Itu kan mereka lama berarti menyerapnya. Maka sebenarnya mereka tidak, bukan karena mereka lama menyerapnya sih, tapi mungkin karena mereka lebih kayak keberanian untuk eksperimen mencoba model baru aja. Karena orang di daerah tuh gak sebenarnya orang-orang yang kayak kita di Jakarta gitu kan. Jadi lebih kayak mereka ngikutin trend rambut, kemudian mereka ngikutin trend fashion yang lebih cepat, tapi trend rambutnya masih yang kapan, fashionnya udah yang sekarang. Jadi kadang-kadang tuh orang menerimanya gak sinkron gitu loh. Jadi gak ngerti kalau gue baju gue begini, rambut gue kayaknya harus gini gitu. Nah itu menarik juga sebenarnya, karena kemarin gue sempat ke Jepang. Jadi gue liat kesana, sekalian liburan, sekalian pengen liat juga fashionnya, trendnya segala macem, terutama di bagian grooming. Disana tuh banyak beauty store gitu, health and beauty store. Kalau disini kayak model Watson, Guardian gitu, gue coba masuk. Harapan gue adalah sebagai orang Indonesia ketika kesana, gue bisa liat pilihan yang cukup lengkap gitu. Mulai dari head to toe. Surprisingly enggak. Jadi yang gue temuin adalah, ya deodoran, face wash, kemudian shampoo, yang khusus bagian cowok ya. Gue berharap tuh gue bisa nemuin yang lebih advance lagi ya. Terus gue ketemu sama temen gue, dia kerja di Shia Shia Do, Jepang. Megang male brand. Jadi gue sempat ketemu sama dia, gue ngobrol. Kenapa ya gue susah banget nyari produk cowok di market gitu. Ternyata cowok Jepang, walaupun kita liat stylenya keren, mereka itu enggak begitu peduli terhadap grooming. Grooming khususnya, misalkan, muka, kulit, dan lain sebagainya. Mereka tuh nomor satu cuma rambut. Rambut itu penting banget, paling mendasar. Nah pertanyaan gue, untuk cowok-cowok di Indonesia, kalau misalkan cowok-cowok Jepang aja kayak gitu, gimana nih cowok-cowok di Indonesia? Sebenernya kan kita bisa dibilang banyak banget ya jumlahnya, pilihannya produknya juga ada. Cuma apa sih sebenernya yang membuat adopsi terhadap male grooming produk itu di Asia atau di Indonesia, pada khususnya rendah gitu, enggak bisa tinggi. Oke, mungkin kalau gue bisa jawab dengan kemaupan gue yang tadi lo bilang kenapa cowok Jepang begitu tapi Indonesia begitu semua. Karena standarnya orang Jepang tuh gaya-gaya. Jadi kayak, pertama mungkin cuaca ya, lingkungan. Mereka enggak begitu membutuhkan pembersih gitu ya. Kedua, memang mereka lebih konsentrasi di rambut, gaya rambut orang Jepang tuh semua trend gaya rambut kayaknya di jalanan Jepang tuh cocok Jepang tuh ada gitu. Kita bisa lihat, we can see the trend from the Tokyo, di Tokyo di jalanan dan segala macem gitu loh. Kalau, dan mereka kan itu juga salah satu faktor, kenapa mungkin mereka, oh kulit gue enggak perlu perawatan yang berlebihan apa segala macem gitu loh. Kalau kita kan di Indonesia, terutama di Jakarta, sebenarnya banyak faktor luar. Misalnya kayak udara, lingkungan, polusi apa segala macem. Yang harus kita sadari untuk kita lebih memperhatikan kesehatan kulit kita kan gitu loh. Terus begitu orang Jepang, mungkin bukan mereka enggak sadar, mereka mungkin sadar. Tapi karena mereka merasa kulitnya enggak masalah, enggak perlu. Enggak perlu, orang Jepang praktikal banget gitu loh. Jadi yang dia perlukan itu adalah trend rambut, trend rambut doang, trend rambut aja gitu loh. Mau rambut gue gini-gini, mereka sangat eksperimental soal rambut mau diwarnai, mau dikeriting, panjang pendek apa, segala macem, skin hat apa gitu. Mereka sangat eksperimental gitu kan. Mungkin itu kali ya, kalau misalnya, kenapa orang Jepang tuh, sebenarnya bukan karena mereka enggak peduli sih. Lebih karena kebutuhan, ya karena gue bilang tadi orang Jepang tuh sangat praktikal gitu kan. Dan mereka standarnya tuh gimana ya, istilahnya kayaknya semua hidupnya tuh disana udah terkurasi gitu loh. Baik dari makanan, pakaian. Udah beres. Udah beres. Enggak ada problem ya. Enggak ada problem. Kulit udah putih. Sampai udaranya pun mungkin terkurasi, jadi kulitnya enggak masalah. Enggak jerawatan. Bener. Jadi sebenarnya, apa namanya, market bisnis untuk male grooming di Indonesia gede banget. Gede banget. Karena ada problem. Karena ada problem. Matahari satu. Setidaknya lo pakai sunscreen. Sunscreen. Jerawat, pastikan udara jelek, lo butuh face wash yang anti jerawat. Rambut, ketombean. Betul. Jadi semuanya nih, sumber masalah, tapi di satu sisi juga opportunity untuk bisnisnya juga gede juga. Cuma memang kita untuk Indonesia agak sulit nih, mau kiblat kemana. Karena kita coba lihat ke Jepang, enggak ada masalah gitu. Enggak ada masalah. Korea, enggak ada masalah gitu. Jadi memang udah beda lagi problem. Beda. Karena memang ya itu loh. Yang bahaya kalau mentah diadopsi. Nah. Mentah-mentah dimakan gitu kan. Terus salah lagi. Itu yang bahaya itu kayak gitu sih. Nah, yang menarik juga adalah kalau kita ngomongin tentang karakter. Karena Chief selalu, kita bikin Chief Snapping Hair Trend. Untuk ngeliat forecasting hair trend tahun depan kayak gimana. Itu udah kita mulai dari tahun 2015 ya. Selalu kita ngomong tentang karakter. Cari gaya rambut yang sesuai karakter lo. Sesuai karakter lo. Karakter lo. We just go setuju sih. Setuju kan? Cuma. Hampir menurut gue 70% atau 70% ketika ke Barber. Bilangnya rapihin aja. Atau pendekin aja. Atau kayak biasa. Jadi mereka belum bisa meartikulasikan karakter gue kayak gimana ya. Nah itu yang gue melihat. Apakah lo melihat hal itu juga di fashion industry gitu. Apakah cowok-cowok di Indonesia atau di Jakarta atau di kota-kota besar. Mereka sebenernya ngerti gak sih makna karakter. Atau jangan-jangan lebih didoktrin terhadap brand aja. Misalkan brand lagi ngeluarin. Let's say Zara lagi ngeluarinnya kayak gini. Yaudah gue beli aja orang di Zara ada kayak gitu. Jadi lebih didrive oleh brand ya. Kalau gue ngeliatnya bukan dia itu gak ngerti karakter definisinya apa. Dia menurut gue mereka gak kenal dirinya sendiri sih. Iya. Tapi sebenernya ada banyak faktor sih kalau menurut gue ya. Pertama cowok tuh adalah makhluk yang juga. Praktikal sih gitu loh. Gak mau pusing. Yaudah gue ketong rambut. Mungkin kayak kalau misalnya dia bilang itu dirapihin. Artinya adalah dia mau rambut yang seperti sebelumnya modelnya. Konsisten terus-terusan. Iya konsisten. Kayak gitu loh. Kecuali mungkin yang. Mungkin anak-anak sekarang udah lebih berani eksperimen. Untuk yang oke gue mau yang seperti ini. Gue mau yang seperti ini. Mau berubah-ubah semua segala macem. Tapi kayak sebenernya sih ya. Kembali lagi ke setiap orang. Bagaimana dia mencari referensi untuk potong rambut. Gitu loh. Ini kira-kira cocok gak ya sama gue. Kalau dia belum cocok kan dia pasti akan coba dengan model yang lain lagi. Gue oke gue. Kayaknya gue gak cocok deh kayak gini gue. Atau dia mendengar komen-komen sekitarnya. Teman-teman segala macem. Karena laki-laki tuh termasuk orang yang sangat terpengaruh terhadap komen. Apalagi yang berhubungan dengan rambut gitu. Jadi pasangannya misalnya. Iya. Nah ini menarik banget. Karena satu tuh pas gue yang casting kemarin ya. Balik casting model itu ya. Jadi ada satu model yang ternyata dia ikut sama lo. Waktu itu modelnya tuh model rambutnya tuh dipapas abis kayak botak gitu. Tapi misalnya ada rambut pendek gitu ya. Krukat semua gitu. Terus gitu kemarin dia datang lagi. Rambutnya gondrom. Lo gak cocok nih kita bilang rambut lo kayak gini. Pas dilihat-lihat tuh foto kompositnya yang kemarin-kemarin. Lo bagusan kayak begini. Yang rambut pendek begini. Karakter lo lebih keluar. Oh iya mbak ya mas saya. Tapi aku kayak gitu bilang kayak tentara apa ini itu semua. Enggak. Lo kayak begini. Nah gitu. Jadi mungkin ada orang-orang yang perlu advice-advise kayak begitu. Yang which is mungkin susah ya. Setiap saat orang-orang mendapat advice dari yang tahu tentang karakter gitu loh. Rujukannya kurang kali ya? Rujukannya kurang menurut gue. Rujukannya kurang kalaupun mendapatkan rujukan mungkin dari orang yang salah. Iya. Menurut gue kalau rujukan kurang sih mungkin gak kurang. Kalau dibandingin zaman kita. Ada di luar biar ya. 90-an majalah cowok apa sih high. Majalah cowok apa lagi 90-an. Ya mensel baru mode gitu-gitu. Gak ada pilihan gitu. Maksudnya kita cuma tahu dari situ-situ aja. Sekarang kan ada Instagram. Ada Google. Lo bisa akses apa yang jadi trend di New York sekarang. Lebih trust ya betul. Lebih trust. Jadi menurut gue sih gak kurang referensi. Lebih ke ngulik. Mungkin gak mau ngulik. Gak ada keperluan gue untuk ngulik. Gue pakai baju yang gini-gini aja. Ya itu tadi yang lebih relevant ke lo sih. Cowok itu practical. Practical sih. Cuma malas mikir gitu. Lebih ke males jadinya kalau sih. Lebih ke males gitu. Cuma itulah yang gue sayangkan banget gitu. Kalau sebenarnya just take your time itu waktu lo. Kalau cewek itu ada me time-nya ke salon gitu loh. Cowok kenapa enggak sih gitu loh. Itu kan me time juga kan. Cuma pertanyaan buat lo nih. Lo kan sangat memperhatikan penampilan lo. Berapa menit lo habisin tiap pagi habis mandi. Di depan kaca. Bukan depan kaca. Di depan klaset. Di depan itu. Lemari. Lemari. Gue tergolong yang spontan sebenarnya. Karena isi lemari gue warnanya itu lagi itu lagi. Jadi gue enggak harus gimana ya. Gue enggak bingung lah untuk oh gue pakai baju ini. Gue pakai baju apa ya. Caranya apa ya. Yang kadang-kadang bikin gue bingung itu adalah. Gue tuh terlalu konten di sepatu. Karena gue selalu tuh berpikiran kayaknya sepatu ini enggak cocok deh dengan celana ini gitu. Karena gue harus pas tuh. Jatuhnya celana tuh di sepatu tuh gue harus pas gitu. Itu yang kadang-kadang terganggu gue kayak misalnya udah pakai baju full gitu ya. Udah tau taluk nih gue pas ngaca terakhir. Ya cocok. Gue bisa ganti lagi. Oke. Paham. Nah itu berarti lo udah beres masalahnya di lemari lo. Bener gak? Terus udah tau rulesnya. Lo enggak pernah beli yang lo enggak. Enggak mau. Yang gue rasa. Enggak boleh beli. Enggak boleh punya gitu kan. Nah gue kayaknya belum tuh. Gue sih jujur aja ya. Gue banyak orang yang masih ngomong sama gue. Ya termasuk ini celana jeans. Oke. Gitu kan. Apa sih yang harusnya dipunyai di dalam lemari cowok sehingga practicality-nya tercapai pada saat yang bersamaan lo fashionable? Oke. Bagus banget sih. Sebenernya gue udah. Bukan udah sih kayak beberapa wafalo tuh gue kayak bikin satu. Matrix. Bukan matrix. Gue bikin satu status juga di Insta. Sorry gue. Jadi gue bikin. Gue bikin. Wah gue punya pekerjaan baru. Gue bikin adalah. Gue. The. Apa namanya gue buat tuh apa sih? The gentleman's. Gentleman's. Wardrobe Organizing. Itu penting soalnya. Nah gitu. Jadi. Jadi waktu itu ada memang temen gue yang minta diaturin. Isi lemari apa sebagainya. Jadi gue kasih advice. Sambil gue buka-buka isi lemarinya gitu kan. Oke ini buang. Ini isti. Ini simpan. Buang simpan. Buang simpan gitu ya. Terus. Nah. Ini tuh sangat relevan dengan Panyakan Lo tadi gitu kan. Yang harus dimiliki cowok tuh sebenernya gak ribet. Yang paling pertama tuh adalah. Kalus putih. Meja putih. Itu lo punya 100 biji juga gak apa-apa. Oke. Itu lo bisa pakai setiap hari gak. Dan lo gak akan bosan. Karena kalau lo punya satu doang. Kan lo gak mungkin pakai itu lagi-lagi. Lama-lama warnanya jadi krem. Puning. Itu pertama itu. Kemeja putih atau kwas putih. Itu lo bisa pakai dengan jeans. Kaki, stand. Kaki, stand. Kaki, stand. Kaki, stand. Unlimited. Unlimited. Terserah lo. Kapanpun itu bisa. Kedua. Kalau buat gue. Itu adalah chinos. Sarna chinos. Coklat. Kakis. Itu tuh buat gue. Gue kayak punya. Ada banyak banget sana yang seperti itu. Berbagai model. Dengan berbagai gradasi warna. Itu juga buat gue. Sangat. First style. Oke. Gue bisa pakai dia di casual. Formal. Gue bisa pakai dengan jacket jeans. Gue bisa pakai dengan suit. Apa? Blazer. Gue bisa dengan kaos. Percaya atau gak gue beli docker segala-gala lo? Oh ya? Gue beli dua bisnis. Doker sedengarin. Bagus banget kan? Bagus banget. Dan itu enak banget dipakai kan? Enak banget kan dipakai. Dan itu gue juga rasain. Itu gue docker itu juga gue punya. Itu memang enak. Lo bisa sambil jokok. Berdiri apa segala-gala. Itu fleksibel banget. Lo kalau sholat gak perlu tarik tuh. Gak perlu. Timpa langsung. Nah. Itu enak banget. Itu gue aku memang celana docker itu. Inovatif ya? Inovatif gitu. Terus dia ada kayak resleting gitu. Wih keren. Iya kan? Kalau naik-naik kayak Marty. Gak usah takut gitu. Semua masukin tas. Karsisnya masukin situ. Sana itu tuh ya. Itu tuh gue penting banget tuh sana itu. Terus dia gitu. Sama Stellan Jazz. Itu udah masuk ke ranah yang agak formal. Mungkin suit. Maksud Stellan Jazz tuh suit. Maksud gue yang atas bawahnya sama. Kalau gue. Lebih ke. Milih ke suit yang warna dark blue. Warna biru. Navy gitu misalnya. Karena gue. Gak punya warna hitam. Suit hitam tuh gue gak punya. Gue sangat. Tidak menyukai warna hitam. Jarang banget gue pake baju hitam. Karena menurut gue biru lebih gampang untuk di mix and match. Kalau misalnya gue pake cana hitam. Gue pake kemeja putih. Eh. Layan mana gitu kan. Kalau gue pake cana biru kan enggak. Gitu loh. Terus udah gitu loh. Kalau misalnya gue. Mau gue breakdown lagi tuh. Yang si suit biru Navy itu. Itu gampang banget gitu loh. Gue bisa casual. Agak formal. Smart casual. Semua segala macam itu. Buat gue itu sangat gampang. Jadi gue sampai sekarang tuh punya beberapa gradasi suit biru tuh yang mulai dari muda sampai tua. Karena gue pikir. Oke gue udah selesai ujian tahap pertama. Which is suit biru tua. Mungkin gue bisa eksperimen dengan suit biru muda. Jadi pendukungnya nanti akan revolve around. Iya gitu loh. Jadi nah itu. Yang kedua itu suit. Cowok tuh wajib punya suit. Lo. Ah kapan pake. Itu tuh. Itu adalah pikiran yang sangat salah. Kapan penting enggak penting. Pake enggak pake. Cowok harus punya. Itu. Lo enggak tau. Lo enggak tau kapanpun itu memang itu tuh adalah wajib. Tiba-tiba lo kayak harus. Entah harus. Pergi ke istana presiden kah. Atau apa. Segala macam. Ketemu sini kan kita enggak tau kan. Tinggal payah pas pake itu juga enggak masalah. Kedua batik yang oke. Eh ketiga batik. Eh ke empat ya berarti. Itu batik yang oke. Jadi lo harus punya batik. Dalam. Untuk orang Indonesia. Itu batiknya tuh mungkin cukup dua varian aja. Yang kayak buat formal sama yang. Casual gitu. Batik casual tuh biasanya tuh lebih pendek. Mangan pendek. Bahan kartun. Kalau yang formal tuh biasanya dia bahannya supra. Lebih panjang. Warnanya agak gelap. Gitu kan. Buat dengan motifnya yang agak lebih besar. Gitu kan. Kalau yang buat cowok batik. Sama. Kemudian udah gitu. Ya lo bisa punya polos shirt. Polos. Putih atau hitam. Enggak masalah coklat atau biru. Polos shirt. Beberapa variasi. Warna. Boleh. Kemudian sepatu sport. Atau sneakers. Sama pantofol. Pantofol hitam atau biru. Dan. No no. Pantofol hitam atau coklat. Coklat. Gitu lah. Itu udah paling basic. Itu udah paling basic sih. Dengan turunan-turunannya. Kalau misalnya lo mau belanja lagi gitu ya. Tapi itu basic. Itu basic. Itu tuh adalah kayak. Akarnya gitu lah. Jadi kalau lo udah menguasai ini semua. Dengan mudah lo bisa mengisi. Oh ini bisa gue pake sama si ini. Ini gue bisa pake ini. Jadi lo bisa-bisa lebih membeli. Mencari elemen-elemen lain. Untuk melengkapi ini. Kalau lo mau eksperimen. Di luar ini. Itu. Supaya praktikal kita harus punya itu dulu. Nanti kita bisa set the rules. Of the rules of the baris itu. Betul. Nah. Grooming ya. Kamar mandi lo isinya apa? Gue pernah share juga tuh di install story gue. Iya. Lo foto kan? Gimana-gimana. Itu tuh gue suka banget. Soalnya foto kayak gitu. Jadi. Itu yang beneran. Gue gak bisa. Tinggalkan lah. Produk grooming tersebut ya. Yang pertama tuh gue udah pasti. Untuk pembersih muka. Kalau di kamar mandi gue tuh. Udah pembersih muka. Gue pake. Boleh? Sebut produk. Boleh. Boleh ya. Gue pake Kiehl's. Pembersih gue. Kalau ada orang yang follow lo. Silahkan sebut. Kiehl's. Gue pake Kiehl's. Kiehl's itu yang. Tapi yang calendula tuh. Bukan produk cowok ya. Bukan like foreman gitu. Bukan. Kiehl's calendula. Itu bagus banget. Karena kulit gue tuh. Kalau gue gak bersihin. Itu ada kayak. Kering-kering. Terkelupas gitu. Kalau pake itu tuh. Gue udah. Aman. Aman banget. Dan itu gampang cuma cerut. Udah. Gitu. Gak perlu yang cerut-cerut banyak. Segala macem gitu. Udah enggak. Plus gue pake kayak tonernya juga. Calendula juga. Itu dari Kiehl's. Itu gue kadang kalau gak ada kapas. Gue cuma tuang-tuang gitu doang. Gue kayak dunia. Ke muka aja udah. Biarin kering. Itu enak banget. Kulit gue kayak. Gue ngerasa kayak kulit gue. Lembab. Lembab dan. Mudah lagi. Enak gitu. Iya. Kayaknya enak gitu kan. Itu. Itu yang itu. Pembersih toner. Itu gue punya. Kemudian. Ya shampoo wajar lah biasa. Tapi sebenarnya gue spesifik. Shampoo. Mula gue tuh yang anti ketombe. Sebenarnya. Kalau enggak itu gue. Kayak kering-kering juga. Gitu kulit kepala gue. Sebenarnya bukan ketombe. Terus udah gitu. Deodoran. Basic juga. Deodoran gue. Gak bisa gak pake deodoran. Harus pake deodoran. Jadi yang. Kalau misalnya. Bisa tuh gue kayak. Lupa pake deodoran. Tapi jarang banget ya. Gue lupa pake deodoran. Karena udah rutin nih. Tas. Abis mandi. Keringin badan. Deodoran. Jadi tuh kayak. Udah step-stepnya tuh. Jadi gue jarang lupa. Jadi kalau misalnya gue. Sekali lupa pake deodoran. Tuh gue bisa kayak. Udah dimana. Gue harus pulang lagi. Atau gue gak sempet pulang. Gue sempet. Misalnya kayak ke Alphamart. Atau ke minimarket gitu. Gue beli deodoran. Gue ketahui dulu ya. Terus gue pake deodoran gitu. Itu bisa kayak gitu. Terus. Terus rambut gue. Ya gue udah share juga. Gue pake. Pomet yang hybrid. Yang chief. Itu yang putih. Itu gue suka banget. Karena kering ya dia. Dan gampang dicuci. Terus udah gitu. Gampang buat gue. Merubah bentuk rambut gue. Karena gue gak punya sisir. Gue gak. Maksudnya gue jarang banget sisiran. Terus selalu tangan tuh. Jadi andalan gue. Untuk. Untuk menata rambut gue. Terus udah gitu. Ya parfum standar. Gue juga pake beberapa parfum. Yang memang ada satu. Tapi gue. Selalu kayak. Kadang berubah-berubah juga sih. Tapi gue lebih suka aroma yang woody. Sebenernya. Yang kayu-kayuan. Gitu gitu. Yang gue lebih suka sih. Itu sih. Jadi gue harus ada pembersih. Toner. Pomet. Deodoran. Parfum. Itu sih. Oh moisturizer satu. Sama yang. Moisturizer gue juga sama yang Kiehl's. Itu wajib sih buat gue. Memang gue gak apply itu. Kayak untuk di muka setiap hari. Karena gue ngerasa. Mungkin. Kadang gue juga males jujur gitu ya. Kalau misalnya pake moisturizer. Tapi kalau untuk yang pembersih. Itu sih gue. Toner sama pembersih itu. Gue udah ngerasa kayak. Wajib aja kan gitu loh. Kayak gak enak kalau udah gak ada itu. Oke. Tadi menarik. Lanjutin pertanyaannya Fatsi. Lo kayaknya udah beres di lemari baju lo. Tapi kan ada keputusan ketika lo beli baju-baju itu sebelum masuk ke lemari baju lo kan. Apa sih sebenernya motif ketika lo beli satu baju. Apakah brandnya. Apakah mengikuti pakem yang lima lo tadi. Warnanya aman. Apa namanya. Kemudian suit. Apa tadi polosher. Cino dan sebagainya. Apakah ada emotional value yang lo berharap ketika lo pake baju ini. Orang melihat lo sebagai ion yang sama dengan titik-titik-titik. Gue gak melihat merek. Gue gak melihat brand. Tapi memang ada beberapa brand yang selalu gue. Maksudnya yang memang gue suka. Ada beberapa brand. Terus itu ada beberapa brand yang memang. Terus ada juga brand yang gue rasa tuh bukan gue. Jadi gue walaupun. Jadi memang gue gak pernah liat juga gitu ya. Ini uangga gue gitu ada. Tapi gue kalau beli sesuatu. Tidak melihat karena brandnya gitu loh. Karena seperti yang tadi gue bilang kan. Gue sangat menyukai vintage gitu ya. Gue sangat suka barang-barang vintage. Old stuff tuh gue sangat suka gitu loh. Jadi kalau misalnya gue beli sesuatu. Itu gue lebih berpikir. Itu lumayan lama. Dan gue biasanya gini. Itu lumayan lama. Kalau misalnya gue mau purchase sesuatu. Itu gue selalu tuh berpikir. Gue coba dulu. Kemudian gue berpikir di fitting room. Ini gue bisa pakai dengan apa yang ada di lemari gue ya. Sampai sepatunya. Akimedianya. Jacket. Apapun semua. Segala macam. Itu tuh gue agak berpikir tanjang. Tapi kalau misalnya. Memang barang itu tuh sangat. Gue pikir kayak cuma celana doang. Misalnya gitu. Dengan model yang. Gue udah punya. Terus gue beli lagi mirip-mirip gitu. Modelnya. Itu. Itu gue agak berpikir pendek. Oh ini sangat gampang gue pakai. Gitu loh. Oke. Gue akan beli. Gitu ya. Dan. Selalu tuh biasanya yang gue beli warnanya. Itu lagi. Itu lagi sih. Gitu kan. Pertama ya. Jadi ya itu sih. Gue gak ngelihat merek. Gue lebih berpikir. Karena. Karena kalau misalnya gue berpikir. Gue udah punya apa dirumah. Gue akan beli ini. Kira-kira coba dengan yang mana. Gue pasti akan sering memakainya. Daripada gue membeli barang yang. Akan jarang gue pakai. Itu kan wasting banget gitu loh. Karena menurut gue. Barang yang satu tahun. Udah ada dalam lemari gue. Sebaiknya jangan. Ada di lemari gue lagi. Karena itu pasti udah gak gue pakai lagi. Satu tahun lo gak pakai. Berarti akan lebih lama lagi. Lo gak akan pakai. Berarti lo. Buang aja. Iya lo harus buang dari lemari lo. Gitu loh. Jangan ada atau lugarnya misalnya. Atau apa gue. Atau gue sumbangin. Segala macam itu. Itu pasti akan. Keluar dari lemari gue. Gitu loh. Oke. Gitu sih. Jadi ya. Tapi ada brand favorit? Ada. Gue sih memenuhi beberapa brand Jepang. Ya gue suka. Kayak Yuji gitu-gitu. Gue suka yang lus-lus. Yuji sama Motto. Tapi itu kan terlalu high end. Kayak Prada gitu gue juga suka. Itu gue sih. Tapi gue juga suka. Kayak yang lebih street wear. Lebih kayak yang casual. Casual. Kayak unique lo. Gitu-gitu gue suka. Tapi gue bukan yang tipe unique lo semua gitu. Enggak. Gue lebih ke mix and match gitu loh. Jadi. Bagaimana pintar-pintar lo memadukan antara barang murah, barang mahal, barang keren, barang gak keren. Jadi keren. Jadi keren gitu loh. Jadi sebenarnya. Tergantung bagaimana kita memakainya gitu loh. Bagaimana gue memakai unique lo. But looks like one million look gitu. Ngerti gak ya? Barang murah tapi kayak terlihat pada saat dipakai kayak barang mahal. Bagaimana lo pintar-pintar lo aja sih sebenarnya. Kalau desainer lokal ada ya? Ada yang lo spesifik suka? Desainer lokal ada sih. Gue suka ada namanya tuh brandnya tuh XY. Itu dari si Mel. Mel akhir. Jadi dia keluarin brand cowok gitu. Itu khusus kayak. Jadi itu XY itu tuh. Si Mel tuh bikin kayak. Dia tuh ngambil beberapa elemen-elemen etnik-etnik. Tapi dia bikinnya tuh gak se-etnik itu gitu loh. Sangat pop. Bikinnya tuh sangat pop. Ada outdoor, jacket, celana, segala macem. Dan itu kayaknya masuk ke gue gitu. Karena dia bikinnya tuh yang lebih. Loose-loose. Yang agak longgar-longgar kayak gitu. Dan gue suka sih. Dan pas di cutting-nya di gue pas. XY, XY. Namanya XY. Dari Mel akhir. Setau gue lo pernah diminta bantuan juga. Untuk advising local brand ya? Iya. Untuk bikin line apa gitu. Terus itu lo bilang apa. Denim. Oh iya tapi itu kayak. Itu udah kayak hampir 2 tahun yang lalu sih. Tapi itu proyeknya kayak. Mati tengah jalan gitu. Terus. Maksud gue. Ya kayak gitu tuh banyak. Hal yang kayak gitu tuh juga banyak gue kerjain sampe sekarang gitu. Gak hanya tertutup. Brand denim aja. Banyak sih sampe sekarang. Gue ada lagi. On. On progress. Kerjain beberapa brand. Kurasi. Bukan kurasi sih. Lebih kayak consultant. Oke. Dan itu juga. Ada kaitannya juga. Soal local brand dan desain lokal gitu ya. Itu kayaknya paralel sama topik yang lo bahas mengenai model itu. Ya kan sih. Bahwa. Tolong dong lokal brand bikin brand yang bagus buat cowok. Coba gitu gimana. Karena gue melihat. Banyak desainer Indonesia tuh sebenernya banyak yang talented gitu ya. Desainer Indonesia tuh sangat talented. Tapi disaat mereka membuat koleksi pakaian cowok. Gak sepenuh hati ya. Bukan gak sepenuh hati ya sih. Sangking sepenuh hatinya lah ini gitu loh. Cuma gak mikir ini cowok yang mana yang dia pengen pake. Yang itu yang celananya pendek banget. Yang bajunya pusatnya kelihatan. Oke. Dengan warna yang gimana. Dengan alam mimpinya tuh yang terlalu avant-garde gitu kan. Jadi gue gak mikir. Jadi gue mikir. Dia berpikir baju yang dia buat ini. Ini siapa yang pake ya gitu loh. Maksudnya dia gak memikir ini teraplikasikan sehari-hari gitu loh. Dia kan. Maksudnya gak mungkin dia membuat baju itu tuh berdasarkan. Apa yang dia suka. Tapi bukan berdasarkan. Lo kan harus mikirin pasar juga. Lo mau jualan apa? Cuma buat baju doang gitu loh. Jadi nilai bisnisnya tuh sangat kecil. Kalau buat gue lo bikin baju cuma di runway doang. Gak pengen orang pake gitu. Jadi itu banyak banget. Itu yang gue maksud kayak gitu loh. Bikin baju tuh yang oke lah. Yang ready to wear gitu loh. Maksud gue. Dalam ready to wear tuh bukan yang dalam market house. Diferous juga enggak gitu. Yang banyak kan. Yang bisa lo liat. Referensi tuh sekarang udah luar biasa banyak. Dari internet. Dari website. Dari social media. Semua segala macam tuh banyak banget gitu. Cuma designer tuh gue merasa kayak masih kurang aja referensinya. Masih bikin tuh yang begitu-begitu lagi. Dan merasa keren gitu. Dan merasa kayak mungkin orang lingkungannya sekitarnya dia pasti enggak berani ngomong ya. Keren gak yang gue buat? Gue buat keren banget. Pasti banyak tuh yang kayak gitu. Padahal sampah gitu loh yang dia buat. Tapi dia kan enggak tau gitu loh kan. Jeblosin aja gitu. Iya padahal temen-temennya tuh makin menjebloskan dia gitu. Bikin baju cowok. Dengan berbagai ornamen. Laki-laki tuh enggak kayak begitu. Habitnya tuh enggak. Jadi emang ada problem ya? Ada gitu. Dan itu susah banget gitu. Fungsinya gue dengan beberapa temen yang memang kita sering diskusi tentang masalah begini. Itu banyak banget. Itu tuh banyak banget. Ini menarik sih menurut gue. Kita pernah be part of Plaza Indonesia Men's Fashion Week di tahun 2017 pada saat itu. Dan kita support melalui Chief Coffee. Dan gue dapet tuh beberapa invitation untuk liat beberapa show. Gue jujur aja enggak pede waktu itu dateng kan. Karena wah ini udah fashion week nih jatohnya. Oke deh coba penasaran belum pernah dateng gue. Gue dateng. Memang sih akhirnya melihat beberapa designer gak bisa gue pake gitu. Jadi gue menemukan kalau misalnya gue beli baju kayak gini apakah gue bisa pake atau enggak ya. Dan gue pake kemana. Iya gue pake kemana. Dan balik lagi kalau kita ngomongin karakter berarti itu kan karakter si designernya. Iya. Yang keluar di design yang dia keluarkan gitu. Sedangkan itu gak sesuai dengan karakter gue. Tapi gue juga mempertanyakan apakah baju ini bisa diaplikasikan buat cowok-cowok. Indonesia in general gitu. Kalaupun mereka mau pake. Mau pake kemana. Apakah ke fashion week tahun depan atau gimana gitu. Tapi menurut gue tuh Bianas gak bisa dipake in everyday life. Bener. Dan ini yang membuat kekhawatiran gue. Jangan-jangan cowok dateng ke fashion week. Yang tadinya berharap. Melihat sesuatu. Berharap mendapatkan referensi. Justru jadi turn off. Akhirnya balik lagi ke cowok yang sangat konservatif. Gue pake putih aja deh. Pake celana, coklat, biru. Udah deh. Dan gak. Gak moving forward. Gak moving forward. Beda sama cewek. Kalo cewek kan mungkin dia liat fashion show. Terus dia liat. Wah ini cocok nih. Karena cewek kan lebih eksploratif ya. Warna, bahan, dan lain sebagainya. Dan dia bisa pake itu ke kantor dan lain sebagainya. Memang kalo untuk cowok menurut gue. Sekarang tuh keadaannya ekstrim kiri, ekstrim kanan. Atau tengah sama kiri gitu. Jadi kalo gue adopt yang punya designer label. Mungkin gak bisa gue pake ke kantor. Tapi kalo misalkan gue terlalu biasa. Ya jatuhnya kayak yang gue beli di rumah-rumah aja. Nah itulah gue juga. Sebenernya gue juga gak mengharapkan designer untuk. Apa ya. Membuat produk, membuat koleksi yang memang kayak yang lain-lain. Enggak gitu. Desainan pasti lebih kreatif lah gitu loh. Dalam hal menciptakan koleksi baju gitu ya. Terutama untuk cowok. Yang gue maksud itu adalah. Bagaimana dia define karakternya dia tadi. Karakter designer itu. Untuk bisa di deliver ke masyarakat. Ke market gitu loh. Bagaimana dia menciptakan karakter dia. Di karakter orang. Sehingga menciptakan karakter baru. Kan itu sebenernya gitu loh. Bukan untuk membuat looknya itu menjadi aneh. Sehingga orang kayak turn off. Seperti lo bilang tadi. Ada missing link ya. Ada missing link. Dan kalo lo liat itu. Apa sih latar belakangnya? Ketidaktahuan. Si designer? Iya. Terhadap market? Terhadap market. Pertama terhadap market. Atau terlalu idealis? Terlalu idealis. Terlalu idealis. Terlalu idealis. Terlalu idealis. Terhadap market. Tidak ketidaklaluan normal market. Terlalu idealis. Terlalu. Pengen lebih. Apa namanya. Mau setting the trend gitu. Karena kalo lo mau setting the trend. Harus sadar kita bukan orang yang desainer Indonesia. Fashion Indonesia tuh belum sampai setting the trend. We still followers. Gitu ya. Itu juga harus sadari kayak gitu. Nah bagaimana lah dia mengaplikasikan trend yang udah terada di sana. Untuk dia buat lagi selain karakternya gitu loh. Jadi missing linknya itu sih. Idealis dan ketidaktahuan. Karena desainer tuh kebanyakan saking idealisnya tuh gak mau tau dikasih tau. Balik lagi idealis sih memang. Itu tapi menariknya ya. Terjadi juga di kita kan. Jadi ada missing link antara producer gaya rambut nih grooming. Dan outputnya gitu ya. Kalo kita problemnya udah jelas banget masalah kompetensi. Masalah skill. Masalah edukasi gitu. Kemarin kan kita beberapa kali bikin barber life gitu. Untuk mempercepat itu semua gitu terjadi. Supaya apa yang pasar mau. Apa yang customer mau. Apa yang skill apa yang harus dimiliki sama si barber. Yang seorang barber di dalam barbershop. Bisa di deliver dan diterima sama orang. Baik yang ngeliat maupun yang mengadopsi. Yang memakai gitu. Menurut gue sama ada missing link yang. Ada game yang jauh gitu ya. Dengan problem yang sangat berbeda kan gitu. Problem corenya yang sangat berbeda. Kalo yang di barber ini masalah kompetensi skill standar dan lain-lain. Sedangkan disitu kayaknya kok udah tinggi banget. Sampai gak mau turun gitu kan. Apa bener begitu tuh? Bener sih bener sih. Karena gue melihat kayak banyak orang tuh merasa punya kompetensi untuk itu gitu loh. Iya kan. Gue bukan sosok. Nilai gue 100 gitu ya. Gue gak tau lagi gitu kan. Iya gitu loh. Jadi banyak banget. Banyak banget yang merasa kayak. Udah memiliki kompetensi itu. Padahal tuh dia sebenernya bukan apa-apa di industri itu gitu loh. Dan gak pengen tau juga. Gak pengen belajar. Tau semua segala macem hal kayak gitu. Yang pada saat kita misalnya nih dihadapkan dengan suatu situasi yang sulit mungkin. Dia gak bisa berbuat apa-apa untuk ngatasinnya. Contohnya? Contohnya apa ya misalnya. Situasi sulit di dunia fashion. Iya di dunia fashion. Gue gini loh. Karena industri fashion tuh sebenernya di Indonesia terutama di Jakarta tuh sebenernya sangat masih kusut gitu loh. Masih kompleks dan kusut gitu. Masih banyak. Kenapa gue bilang gitu? Karena banyak yang karena nanti masing-masing tuh ada geng, ada kubu, ada sana sini semua segala macem. Jadi belum terintegrasi gitu loh. Jadi tuh itu yang gue bilang kayak semua merasa membeli kompetensi untuk itu gitu. Jadi sebenernya sangat disayangkan itu sih gitu loh. Coba kalau bisa bersatu semua segala macem tuh untuk oke nih kita bikin formulanya apa nih gitu loh. Karena masih banyak banget tuh yang ini fashion week, itu fashion week. Setiap sudut kota di Indonesia, di Jakarta ini dibikin fashion week, fashion week, fashion week. Di orangnya itu lagi, itu lagi pertama. Kedua di designernya itu lagi, itu lagi pertama. Kedua yang disuguhkan bajunya juga bukannya bener-bener amat gitu loh. Bukannya sebagai referensi yang tadi kayak lo bilang, Wah jadi gue jadi turn off misalnya gitu gitu loh. Jadi you name it nanti lagi di seluruh provinsi, 37 provinsi di Indonesia mungkin setiap kotanya ada fashion week. Capek gak lo? Terus sponsornya semuanya juga nyarinya kesitu-kesitu lagi. Aduh capek gue. Same seat different day, problemnya ada yang merata di mana-mana kayaknya. Iya, kalau di rambut juga sebenernya kayak gitu. Ada yang mau berusaha ciptain trend, karena dia berusaha untuk beda. Karena ujung-ujungnya adalah yang dicari kan uniqueness kan, biar dia distinct. Gue yang menemukan gaya rambut seperti ini, potongan kayak gini. Walaupun in the end, dulu kita sempat nanya ini ke educator ini. Ada gak sih di barber lo yang minta gaya rambut itu? Gaya rambut itu sangat spesifik dan menurut gue gak mungkin dipakai sama jeneral orang-orang biasa gitu. Dia bilang, enggak. Gak jarang ada orang yang minta gaya rambut yang seperti ini, yang gue temukan ini. Cuma kalau di show, lo gak berbeda dengan orang lain, itu-itu aja sama kayak yang di barber suguhkan. Orang nonton apa dong? Jadi orang itu, dia ingin memberikan sesuatu yang berbeda buat audiensnya dia. Which is, dia memberikan edukasi ini gaya rambut yang ciptaan gue. Dia berharap itu menjadi trend dan diikuti oleh banyak orang. Bener sih, akhirnya orang melihat dia sebagai, oh dia jago ya, dia berhasil menemukan sesuatu yang berbeda. Tapi pertanyaannya, apakah itu applicable untuk bisnis atau enggak? Akhirnya ujung-ujungnya ya, enggak juga sih. Cuma akhirnya dia punya signature aja. Iya, itu signature. Nah itu lah, mungkin itu signature. Tapi kalau misalnya gue boleh tambahin, kalau dia bikin sesuatu yang berbeda di show, orang-orang itu otomatis sebenarnya akan mengadopsi apa yang dia buat, tapi dengan mungkin sedikit tone down gitu lah. Mungkin kalau misalnya dia bikin yang ekstrim, itu mungkin lebih slow ekstrim. Tapi tetap, pasti itu orang akan tetap menjadikan apa yang dibuat si edukator itu, menjadi kayak inspirasinya lah, referensinya lah. Atau menjadi benchmarknya mungkin. Tapi jadi lebih applicable untuk sehari-hari, karena dia di tone down atau gimana gitu. Oke, menurut gue sih kalau spesifik ngomongin tentang dunia rambut ya, cowok gitu. Kayaknya yang paling relevan, kita ketika mencari gaya rambut, justru bukan dari pelaku pemotong rambutnya, justru dari figure-nya. Jadi misalnya dari pemain bola, artis Hollywood, itu menurut gue lebih applicable, oh dia pakai ini keren ya. Nggak mungkin lah, dia main bola misalnya, atau dia shooting, atau dia press conference di Hollywood dengan gaya rambut yang terlalu ajak-ajak banget gitu. Mungkin itu juga sesuatu yang bisa kita lihat di fashion cowok, which is kalau misalkan kita Oscar, atau Academy Award, cowok-cowoknya kan pakai suit, mungkin ada satu-dua orang yang agak nyeleneh gitu. Cuma, in general kan cowoknya pasti kayak bajunya seperti itu. Ya, lebih, ya mereka lebih klasik sebenarnya sih kalau untuk gitu. Dan kalau benar yang malah bilang tadi, rambut tuh lebih, cowok lebih ngeliat ke, kayak kalau harga gawan, pemain bola, atau pemain, apa lagi misalnya kayak, ya pemain bola sih ya. Sosok yang inspiring. Sosok yang inspiring. Anak band ya? Anak band, gitu. Cuma, kasiannya tuh anak band, nah itulah ya. Karena mereka tuh sebenarnya nggak sadar, mereka tuh bisa dicontoh sama orang Indonesia ya, kebanyakan band-band. Tapi mereka tuh malah... Kacau. Bukan kacau, sayang banget. Mereka tuh nggak mau bikin yang... Maksudnya, gue tahunya gue bakalan dicontoh. Maksudnya nggak ada pikiran begini nih, gue tahunya gue bakalan dicontoh, gue mau bikin begini ya. Yang ada malah menghancurkan dirinya, gitu loh. Dia kelihatan jelek, misalnya kalau menurut gue ya, kelihatan hancur. Terus yang lain-lain nggak tahu apa-apa, oh keren ya, malah dicontoh gitu. Itu kan otomatis semuanya jadi kelihatan... Ancor aja udah semua, gitu loh. Kayak band yang itu tuh, rambut yang begini-begini itu. Mungkin itu karakter yang mau dia muncul kan, kita mau pakai. Nggak usah punya pemain band. Influencer yang pakai ikat kepala. Ikat kepala... Ada ya? Oh, iya. Kan nggak enak kan? Iya, itu... Aduh, gue gimana itu kan? Sebenarnya kan itu juga untuk... Akhirnya banyak yang ngikutin loh. Nah, itulah. Jadi gue nggak tahu apakah itu kesalahan yang ngikutin atau yang nyontohin. Kesalahan yang ngikutin. Eh, kalau gue bilang sih nggak kesalahan yang nyontohin. Kesalahan yang nyontohin karena dia nggak sadar kalau itu akan ikutin orang. Atau mungkin dia sadar tapi dia nggak sadar kalau... Yang dia buat itu tuh sebenarnya nggak keren gitu loh. Mungkin dia pikir keren. Nah, ada yang kasih tahu. Ada nggak kira-kira pengakuan dari seorang Yon Ahmad... Yang mungkin banyak orang yang look up to you untuk masalah fashion. Ada nggak lo merasa salah nih gue beli baju ini, gue pake baju ini. Lo bisa ceritain nggak? Baju atau celana model apa sih yang lo salah beli atau lo salah pake. Lo. Nggak mungkin dong lo selalu perfect terus kan outfit lo. Pernah nggak lo? Atau lo punya di lemari lo nih outfit salah banget nih gue waktu beli. Salah jahit ada. Salah beli... Ada. Ada. Salah beli ada gue satu kali beli. Apa? Modelnya apa? Lo bisa ceritain nggak? Yang salah banget nih model. Model. Jadi dia kayak model kemeja. Kemeja kayak kerah naik gitu kayak kerah India. Koko. Koko ya kayak kerah koko gitu. Terus ternyata di gue tuh ukurannya terlalu sempit. Jadi gue cuma sekali pake doang habis itu gue nggak pake lagi. Karena waktu itu juga gue makanya karena sesuai dress code gue pikir ya udah gue beli. Gue pikir karena dress code tuh buat gue tuh penting gitu loh. Lo harus menghormati orang yang ngundang lah. Jadi gue pake. Terus pas gue pake pas di acara tuh gue kayak nggak nyaman. Dan akhirnya gue nggak pake lagi. Karena sizingnya kekecilan? Maksudnya tuh ukuran bener. Ukuran gue L. Tapi ternyata L-nya kayak kecil. L kecil gitu loh. Oke. Itu doang sih sama satu lagi tuh sebenernya ada kayak salah jahit yang tadi gue bilang. Kekecilan juga? Bukan kekecilan. Gue sangat jahitannya tuh kayak keriting gitu loh. Kualitas jahitannya? Iya gue ketuang jahit gue ini gue udah langganan sebelum-sebelumnya kayaknya bagus. Tiba-tiba kalau yang ini ternyata salah. Ternyata bukan salah jahit. Jadi tuh kayak lebih salah fabric sih. Gitu loh mungkin kayak ada sesuatu yang salah. Karena bahan yang gue kasih ke dia itu salah. Jadi itu gak gue pake. Gue gak suka ngeliat baju yang dijahit keriting-keriting. Kalau lo sendiri lo beli designer item gak sih? Yang lo bilang tadi di runway fashion week yang bentuknya kutur gitu. Pernah gak lo beli akhirnya lo pake sekali doang? Atau jangan-jangan lo gak pake sama sekali? Akhirnya lo nyesel kemudian hari gitu? Ada gak? Kalau begitu-begitu kan sebenernya lebih ke statement piece ya. Kalau gue beli-beli itu ada. Gue beli ada beberapa statement piece yang untuk kalau gue mau berpenampilan lebih eksperimental gitu. Ada. Tapi kan gue juga. Maksudnya ada beberapa yang juga gue beli itu memang terlihat biasa aja gitu. Jadi gue gak pengen terlihat ini bagi designer gue pake. Untuk sehari-hari gitu loh. Jadi bukan yang statement piece gitu. Yang biasanya tuh misalnya tuh yang kayak statement piece tuh adalah jaket. Atau topi atau sepatu yang agak aneh-aneh tuh kayak gitu. Tapi kan gue gak bisa pake setiap hari. Yang mungkin gue akan pake untuk kayak event-event tertentu aja gitu. Yang memang ini adalah collectible items buat gue. Misalnya gitu-gitu loh gue ada. Tapi kalau untuk sehari-hari ya gue ya kayak t-shirt kaki sejajinya sih cukup sih kalau gue. Dan itu tuh gue belinya memang karena kayak untuk. Bukan karena gue mau untuk dipamerin atau gue mau dipake. Tapi memang karena gue suka dan memang ini merasa cocok dengan karakter gue. Statement piece tuh menarik tuh. Belum pernah denger tuh maksud gue. Oh iya bener juga ya ada statement piece. Mungkin dari atas kebapak biasa aja. Tiba-tiba topi lo gimana. Atau misalnya dari atas kebapak biasa aja. Ada jaket lo tapi designer item atau collecter sepatu atau enggak. Atau macamata atau apa. Jadi cukup satu aja yang lo pake. Yang lain biasa tapi lo cukup satu pake statement piece. Itu juga bagus tuh advice-nya. Jadi item favorite items lo apa? Ada enggak? Kelemahan gue tuh sepatu. Jadi pasti banyak favorit lo. Sepatu lo banyak. Udah gue kurang-kurangin. Banyak yang udah gue kayak gue direct sale gitu udah banyak banget ya. Tapi masih banyak juga. Sepatu gue sih. Gue kelemahan gue sih sepatu sih. Kelemahan gue. Tapi sepatu buat cowo statement piece-nya apa? Maksudnya kecuali lo pake lo botang yang ada duri-durinya itu. Itu bisa jadi statement piece. Cuma kalo cowo kan sepatunya menurut gue leather, leather, coklat paling navy gak mungkin. Lo punya sepatu navy? Sepatu navy punya. Leather navy. Oh leather navy punya. Wow. Punya. Itu menurut gue udah nek. Model pantofol gitu. Itu gak pernah gue pake loh. Black udah mandatory. Nah itu gue sepatu hitam tuh justru punya cuma satu. Karena gue pada saat gue mau cari sepatu hitam. At the end akhir-akhirnya yang gue beli sepatu coklat. Oke. Gak berhasil gue punya sepatu hitam. Hitam coklat. Nah navy tuh menurut gue udah stretching. Navy tuh gue punya yang navy leather. Kecuali lovers ya. Lovers mungkin. Lovers gue ada beberapa. Cuma ada sepatu yang memang gue hindari yang gak cocok dengan bentuk kaki gue. Ada gitu. Jadi kenapa kelemahan gue di sepatu. Kalau lo suka sepatu. Iya karena gue suka sepatu sih. Kaki gue susah banget untuk berada apa ya. Gue sih merasa gini ya. Kalau misalnya gue bilang susah gue nyari sepatu. Gue susah nyari sepatu karena ukuran kaki gue besar. Kaki gue nakal. Terlalu besar apa segala macem. Sebenernya gak juga. Oh sepatu gue banyak. Kapan pun gue. Sepatu gue tetap bilang menemukannya gitu kan. Cuman. Ya karena gue memang suka sepatu aja sih gitu loh. Dan maksudnya gue sangat variasi sepatu gue tuh bermacam. Menurut dari pantoffel, sneakers, yang high top, yang low top. Semua segala macem tuh gue berusaha untuk punya. Tapi kayak ada beberapa sepatu yang memang gue gak cocok di kaki gue. Walaupun gue suka. Walaupun memang itu bagus. Enggak bakalan gue beli. Oke. Ya menarik menarik menarik. Lengkap banget tuh ya. Kita move on ke fashion dan lingkupnya deh sekarang. Terutama dengan barber. Jadi kita tadi juga udah ngobrol-ngobrol untuk sharing. Sedikit sebelum mulai. Kalau kita tuh tau ada orang yang bekerja di lingkup barbering. At the same time bekerja sebagai fotografer untuk attributor media fashion di luar dari Inggris. Namanya Kevin Lachman. Dan gue gak liat itu di Indonesia. Atau gue gak terekspos mengenai itu di Indonesia. Dari kacamata lu gimana. Karena menurut gue industri nya dari grooming ke fashion. Pasti kan berhubungan dengan fotografi, brand media. Plus kemarin yang agak mengagetkan tuh gue liat gue diundang di acara. Gue gak tau itu acara apa tapi ada fotografi terus disponsori sama Porsche. Nah itu gimana sih sebenernya lu ngeliat industri fashion kita dan grooming kita at the same time. Ngeliat stakeholder-stakeholders nya gitu. Fotografi tuh adalah salah satu elemen fashion. Elemen industri fashion gitu menurut gue. Yang menurut gue juga adalah kayak barber itu juga adalah elemen industri fashion. Jadi fashion itu gak cuma penampilan. Penampilan itu gak cuma baju tapi itu adalah penampilan keseluruhan. Overall lah. Untuk mendukung, untuk meng-capture itu kan perlu fotografi gitu kan. Dan itu seperti yang lu bilang tadi, fotografi si barber yang dia punya barber. Kemudian dia juga fotografer itu, itu sih sebenernya sangat unik sih buat gue. Belum pernah, dia di Jakarta atau di Indonesia gue belum pernah tau yang hal-hal kayak gitu. Yang sebenernya mungkin dia menemukan opportunity baru sebenernya di industri ini. Which is mungkin entah di industri barber atau di industri fashion atau fotografi gitu kan. Atau bersinggungan. Atau bersinggungan gitu loh. Karena kan fashion itu adalah berhubungan jauh dengan, sangat berhubungan erat dengan kultur, dengan trend, dengan budaya lah ya. Kita bilang dengan budaya. Maksudnya orang di negara mana tuh terlihat bagaimana dia berpenampilan atau suatu era itu kan pesannya tuh akan terlihat dari foto. Betul, gitu kan. Rekamannya ya. Rekamannya tuh kan terlihat dari foto. Dari era tahun berapa, oh ini terlihat kan tahun berapa tuh kan terlihat dari foto gitu kan. Jadi, mungkin hal-hal kayak begitu loh. Itu tuh bisa merupakan suatu opportunity baru sih kalau gue bilang. Belum ada ya Pak Nis? Belum ada. Lo lihat sendiri dari kacamata lo, kan lo sebagai fashion editor gitu. Misalnya lo waktu nyocokin baju gini-gini, eh ini rambutnya gue gak suka nih. Nah, itu sering banget kalau kayak gitu tuh gue sering banget. Cuma itu opportunity baru sih kalau gue bilang untuk yang fotografi. Atau salah satu dari lo mungkin bisa mendalami fotografi untuk itu. Maksudnya lo kan bisa dibilang setelaku, 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 dan mungkin lo bisa men-capture secara, mungkin bukan tamu kali ya. Mungkin lo lebih kayak, lo ya mungkin tamu yang potong di barber, di chief barber, lo melihat orang-orang yang punya karakter yang berbeda gitu. Terus kita capture yang tadi. Jadi kayak street. Street photography-nya. Cuma ini orang yang datang ke barber, kita fotoin satu-satu. Ini gini gaya-nya. Jadi lebih natural dan spontan. Betul, betul, betul. Menarik sih itu. Yang memang ber... yang relate dengan chief jadinya. Pasti langsung relate dengan kita jadinya. Itu seakan besar, overview ini tuh gede sih kalau gue bilang kayak gitu. Itu menarik banget sih. Itu menarik banget sih. Oke. Lucu sih. Tapi tunggu, kalau gue boleh tanya tuh yang si... Kevin. Kevin ya namanya. Itu dia mana di duluan? Barber dulu atau dia fotografic? Setelah gue di barber dulu. Habis itu dia jadi educator. Habis itu dia merambah ke photography fashion. Dia lengkap sih bisa dibilang. Terus yang menarik adalah misi kita kan sama nih. Kita pengen mengedukasi cowok-cowok Indonesia secara general. Ion juga begitu. Chief juga secara brandnya adalah brand yang hair grooming yang fokus di rambut gitu. Menurut lo apalagi nih? Kita harus ngapain lagi supaya gak kejadian lagi cowok-cowok salah pake baju misalnya. Moving forward. Moving forward. Moving forward. Referensi sih. Lo harus punya banyak referensi. Itu aja. Referensi lo harus... Tapi referensi yang lo liat itu jangan... Bukan yang... Benchmark lo harus ada gitu lo. Yang dijadikan benchmark lo harusnya top of the top ya. Bukan sesuatu yang gampang lo capai. Yang gampang lo reaching gitu lah. Gampang-gampang. Misalnya kayak tetangga lo. Benchmark lo itu kan kayaknya siapa dia gitu loh. Gitu loh. Bukannya hal-hal kayak gitu gitu loh. Dan maksud gue lo harus mencari referensi yang bener-bener... Sampai ke negeri China. Iya. Yang menurut gue pada saat lo ngomong referensi lo ke orang lain. Referensi lo siapa ditanya. Yang orang nanya. Oh ya wajar sih dia referensinya sih gitu. Tiap orang kan pasti punya hal-hal kayak gitu kan. Itu tuh yang harus kayaknya di berbanyak referensi. Pertama referensi. Karena kalau begitu kita mempunyai banyak referensi. Pilihan kita juga banyak. Kita gampang memilih yang mana yang sesuai dengan karakter kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Kurasi. Apa yang lo harus... Apa yang lo miliki. Untuk fashion ya terutama ya. Itu lo harus bisa belajar mengurasi gitu loh. Gue sih... Guru... Buka... Gue belajar sih. Tapi gue belajar sendiri. Bagaimana gue menerapkannya pada kehidupan gue. Bagaimana gue mengurasi pakaian gue. Jadi kalau misalnya gue buka lemari gue. Itu isinya adalah gaji-gaji itu warnanya. Coklat, putih, biru. Coklat, putih, biru. Coklat. Ya itu doang. Coklat, putih, biru. Gue ada sih warnanya itu doang. Mau biru tua, biru muda. Semua segala macam biru ada. Mau coklat tua, coklat muda. Semua segala macam ada. Sampai kuning, merah gitu gak ada? Gak ada. Gue mungkin ada beberapa warna-warna yang kayak gitu merah, pink. Gitu-gitu gue ada. Gitu gue ada. Tapi itu gak mendominasi gitu loh. Oke. Spektrum yang lain tuh ya. Iya gitu. Gue perlu hal-hal kayak gitu. Untuk gue jadikan eksperimen. Tapi untuk sehari-hari kan gue... Jadinya setelah gue memiliki palet warna ini tuh sangat mudah buat gue. Oke gue pakai ini. Gue pakai ini. Mudah. Jadi gue gak makan waktu lama di depan lemari gitu loh. Kecuali mungkin untuk event-event tertentu. Seperti itu misalnya. Itu yang kedua. Palet warna lo lo tentuin. Yang sesuai dengan diri lo. Ketiga. Referensi palet warna. Ketiga. Mungkin lebih banyak. Apa ya. Lebih banyak. Bukan lebih banyak sih. Lebih ekspresif sih maksud gue. Lebih banyak. Gimana caranya lo ekspresif dalam berpakaian tanpa harus terlihat lo ingin menonjol diantara orang-orang gitu loh. Bagaimana lo caranya. Untuk gimana. Bukan. Itu trial and error pasti ya. Trial and error. Itu trial and error. Itu trial and error. Ya mungkin itu. Berikutnya adalah trial and error. Lo harus menghadapi itu sih. Kayak misalnya lo mau rambut lo gondrong ya. Waktu lo masih kuliah. Lo pengen rambut lo pendek sekarang. Terus lo mau rambut lo mau gondrong. Di proses kegondrongan itu kan ada yang. Ada yang masa-masa rambutnya potongannya jelek banget kan. Yang tinggi pendek, panah, panjang apa. Itu kan pasti masa-masa itu kan ada gitu loh ya. Just face it aja gitu loh. Trial errornya itu ya dihadapi aja sih. Apalagi untuk anak sekarang yang masih muda-muda. Lo gak masalah sih. Untuk coba-coba eksperimen ini itu semua segala macem gitu loh. Trial dan error itu penting banget. Menurut gue agak beda antara trial dan error. Dengan lo cuek lo mau pake baju apa hari ini. Kira-kira menurut lo apa sih hal yang terburuk buat cowok-cowok. Biar mereka tau nih. Ketika dia gak peduli aja gitu dengan baju yang dia pake. Maksudnya ya gue punyanya ini gue pake ini gitu. Apa hal yang terburuk bakalan terjadi dari dia. Bukan judgment dari orang lain. Itu ya pasti sih. Atau ya mungkin karena Niko gak peduli ya. Jadinya dia juga gak peduli dengan apa yang dia pake. Kedua ya mungkin dia akan tumbuh menjadi orang yang gak peduli. Tampak sekali. Dengan penampilan gitu kan. Langsung keluar ya. Representasi banget itu kan. Dari kelakuan sendiri. Iya gitu loh. Karena yang gue liat gini. Kadang-kadang ada pembenaran ketika lo bekerja di dunia kreatif. Lo gak perlu pake baju kemeja dan celana bahan kayak orang kerja di bank. Akhirnya menjadi pembenaran buat lo untuk gak memperhatikan penampilan. Padahal ketika lo gak punya boundaries. Gak punya batasan seragam itu. Atau baju yang harus lo pake ke kantor kayak gimana. Itu justru harusnya membuat lo kesempatan untuk eksploratif. Iya. Gue melihat dua hal. Ada temen-temen gue yang di agency jadi keren banget. Gayanya wah gila dia berani eksploratif ya. Misalkan dia ke kantor pake handbag misalkan cowok tapi pake handbag. Pake Fedora dan lain sebagainya keren gitu. Gue bilang dia adalah kreatif person. Cuma ada beberapa yang kerja di kreatif agency justru gue pake kawas aja. Jadi kayak wartawan. Gue pake celana yang suka-suka gue gak. Iya jadi ya balik lagi tuh wartawan. Wartawan ini wartawan apa tuh? Wartawan apa? Wartawan yang kayak gak diundang konferensi pers tapi nongol gitu. Wartawan gitu. Iya. Mau makan atau kayak goodie bag hunter gitu. Iya. Bener. Ada itu kayak gitu tuh ada. Jadi kalo menurut gue tuh mau lo kerja kreatif atau bukan lah ya. Institusinya mau. Ini institusi formal kayak bank itu kan udah jelas aturannya. Tapi kalo dunia kreatif. Kalo menurut gue sendiri gue juga berada di industri kreatif lah bisa dibilang ya. You have to respect your work environment. Lo harus terlihat profesional di lingkungan kerja lo. Lo kan gak bertemu dengan orang kantor doang gitu loh. Lo harus bertemu dengan orang-orang banyak. Terutama di kreatif gitu kan. Lo punya client, lo punya co-working, punya kolega apa semua segala macem. Di saat lo respect dengan pekerjaan dan jabatan lah istilahnya ya. Dengan lingkungan kerja gitu kan. Ya orang lain tuh otomatis juga akan respect dengan dia sih gitu loh. Jadi standar orang terhadap dunia kreatif itu tuh gak serendah itu gitu loh. Bagaimana kita membuat kita standarnya bagus dan tinggi itu kan dari diri kita sendiri gitu kan. Mungkin di saat, oke orang ngeliat dia orang agensi mungkin agensi AR atau apa. Atau agensi kreatif atau segala macem. Apalah gitu ya. Terus dia kayak dari lo bilang pake sinta pendek. Oh segala macem. Tapi kan begitu orang meeting sama dia kan, standar orang terhadap dia kan langsung turun kan gitu loh. Gak, ekspektasi orang juga. Gak, ini orang bisa gak sih ngerjain yang bukan kita itu gitu. Maksudnya, pertama orang akan under expectation. Mungkin dia mampu. Pasti mungkin dia mampu. Tapi kan setelah melihat penampilannya kan gak profesional gitu loh. Maksud gue, lo berpenampilan lah se... Gue juga bukan meminta orang kreatif buat penampilan profesional dengan kemeja DSI segala macem. Tapi... Proporsional. Proporsional dengan lo nih di waktu jam kerja loh. Ini di jam kerja. Iya. Jadi di saat jam kerja ini, di waktu kerja ini lo berusaha lah untuk berpenampilan bagaimana seorangnya pekerja. Di dunia kreatif. Bukan seperti saat lo liburan. Gitu loh. Mungkin itu sih hal-hal yang... Mungkin... Itulah tadi yang maksud gue. Salah sih kalo gitu itu sih gue gak setuju sih. Ngerespek diri sendiri aja gitu. Gue tertarik dengan lo kan pernah kerja lama di Menself Femina Group berarti. Kan kalo kita tau kalo orang kerja di Femina atau di media. Gue gak tau di media lain sih. Cuman gue tau di Femina tuh biasanya orangnya penampilannya oke-oke tuh. Apa sih yang menyebabkan ada culture seperti itu di... Gak correct me if I'm wrong ya. Apakah kayak gitu atau gak sih? Atau mungkin di Femina gak se... Apa... Memperhatikan penampilan. Sebenernya gini bukan... Kita sebenernya gak dituntut memperhatikan penampilan. Mungkin itu ada kayak... Etikanya ya. Memperhatikan penampilan. Tapi karena kita kan media. Pertama gaya hidup. Media gaya hidup. Lifestyle. Kita menyuguhkan sesuatu yang memang udah kita kurit. Sebelum kita keluarkan nih ke masyarakat. Kita sebarkan lewat media kita kan. Harus kita pilih dulu gitu loh. Ada yang baik ada yang gak baik. Ada yang keren ada yang gak keren. Ada yang sesuai ada yang gak sesuai. Itu... Jadi karena hal-hal tersebut udah terbiasa kita lakukan. Mau gak mau tuh dalam kehidupan pribadi. Teraplikasi. Itu secara gak sadar. Bukan karena kita mau. Itu secara gak sadar. Itu yang gue bilang di awal tadi. Kenapa gue banyak belajar dari situ. Jadi gue juga udah terbiasa dengan hal kayak gitu. Otomatis tuh dalam kehidupan pribadi gue. Gue juga udah tau nih. Oh ini kayaknya gak bagus deh buat gue. Ini kan yang gue sarankan sama orang. Waktu itu gue tulis. Masa gue begini juga gitu. Jadi karena gue udah terbiasa dengan hal-hal kayak gitu. Otomatis tuh teraplikasi dalam kehidupan individu yang kerja di media. Terutama yang memang kita disitu tuh ada banyak majalah ya. Terutama memang kita tuh banyak bersinggungan dengan yang hubungannya dengan visual. Dengan visual-visual jadi kan pemotretan apa semua segala macem. Bagaimana mix and matchnya warna ini tuh mau segala macem. Itu tuh salah satu faktor yang membuat kita jadi mau gak mau tuh banyak belajar gue dari situ. Banyak belajar untuk memilih. Itu tuh jadi bagaimana apa ya. Lebih pengen terlihat lebih ini sih apa ya. Aware. Aware lah gitu loh. Gak ada ini peer pressure diomongin kalau misalnya bajunya jelek. Oh baju jelek kayaknya enggak sih gak sampai segitunya sih. Kalau di kebetulan kantor gue waktu itu di Femina Group kita gak sampai segitunya. Malahan kalau misalnya dia. Kalau di temen-temen nih ya misalnya. Karena memang kita satu kantor tuh berteman. Tapi kita lebih kayak lebih. Eh lo ngapain sih pakein ini kayaknya lo. Jadi lebih kayak lebih ke. Supportive. Iya kasih advice sih. Kayaknya lo jangan pakein lagi deh. Lebih kesitu. Karena kita merasa kita expert nih di bidang kita. Harus jagain. Iya kita harus saling ingatin gitu loh. Lebih kesitu sih. Iya karena lo punya privilege lo kerja di media lifestyle. Iya gitu loh. Maksud gue. Kalau orang lain aja pembaca aja kita ngingatin. Kan seharusnya orang-orang yang berada di lingkungan kita juga. Secara langsung itu privilege buat mereka dong. Kalau kita ngingatin. Iya kan. Seharusnya kan gitu. Bener. Bener-bener. Gitu sih. Jadi masih berapa tahun lagi nih kita supaya cowok-cowok di Jakarta dulu deh. Gue sih merasa sih. Masih banyak banget sih. Gue merasa PR gue masih banyak. Apa ya kira-kira yang lo kebayang planning yang lo mau lakukan di. Gue pengen ketemu Pak Jokowi sih sebenernya. Untuk apa? Untuk. Apa yang lo ingin sampaikan ke Pak Jokowi? Mungkin lebih kayak gue akan menyampaikan bahwa. Sebenernya tuh gue kalau melihat visi Pak Jokowi tuh visioner banget buat gue. Dia pengen tuh Indonesia terutama Jakarta. Itu tuh sejajar dengan kota-kota ibu kota-ibu kota yang ada di dunia. Yang lain lah yang udah maju-maju gitu. Jadi gue pengen kotanya sejajar semaju itu dengan manusianya juga gitu. Termasuk dengan penampilannya. Dengan bagaimana orang look up Indonesia atau Jakarta. Termasuk isinya juga gitu. Mungkin gue akan ngomong kayak Pak gimana sih cara kita supaya mengumurasi apa yang ada di pasar. Mungkin lebih spesifik atau bagaimana gitu loh dunia kreatif ini tuh harusnya tuh lebih terintegrasi gitu loh. Jangan sendiri-sendiri semuanya gitu loh. Gue merasa karena gue ada beberapa project yang juga terlibat di break, di backcraft gitu. Jadi gue merasa kayak banyak banget yang off. Iya sendiri-sendiri semua mau ambil bagian semua mau ambil bagian semua merasa punya kompeten. Bikin ini bikin itu semua segala macem. Enggak terintegrasi gitu loh. Bagaimana cara membuat itu tuh semua terintegrasi gitu. Karena di luar tuh semuanya udah terintegrasi. Satu dan itu punya satu yang memiliki satu badan yang memiliki wewenang itu gitu loh. Lo bayang ngomong itu sih. Jadi kalo misalnya let's say kita berandai-andai gak ada lo dikasih one billion dollars budget gitu. Apa sih yang akan lo lakukan untuk specifically berkontribusi terhadap male fashion di Indonesia atau di Jakarta? Ide apa yang lo punya? One billion atau one billion? Iya pokoknya unlimited lah. Unlimited budget gitu. Mungkin gue pengen bikin sebuah museum atau ekshibisi ya. Kayak pakaian cowok Indonesia ini dari berbagai era di daerah-daerah. Itu tuh gue kayak beberapa bulan yang waktu gue ngeliat beberapa arsif-arsif foto tua gitu tuh. Cowok-cowok Indonesia tuh dulu gaya berpakaiannya terutama yang daerah ya. Dulu kan masih tradisional. Itu tuh keren-keren banget. Dan gue ngeliat kayak setelah gue riliat dengan zaman sekarang tuh di desain beberapa desainer Eropa tuh bikinnya kayak begini gitu loh. Iya. Itu kayak waktu itu ada foto kayak dari sekolah apa gitu. Dia pake best cap Jawa dengan kain. Terus udah gitu ada lagi sebelahnya pake baju tradisional Padam atau Aceh gitu. Itu tuh kayak yang satu kayak siluet Tom Brown gitu lah. Dengan fitted best cap kayak kain batik. Sebentar yang padang-padang. Gaya padang tuh dengan celana pencaksilat tuh bersiluet Jepang-Jepang gitu loh. Kayak Yoji Yamamoto atau... Itu keren banget buat gue ya. Jadi gue mungkin kalau punya duit gue pengen bikin sesuatu yang ekshibisi atau museum. Yang lengkap dengan arsip foto. Di patung-patung itu baju-bajunya tuh yang dari era-era kapan gitu ya. Yang ada di Indonesia. Jadi mulai dari Aceh, dari Medan. Padang semua. Karena kaya banget culture kita. Iya gitu lah. Itu kaya banget. Dan itu tuh relevan kalau misalnya lo mau aplikasikan dengan zaman sekarang tuh. Bisa dijadikan rujukan. Iya lo mau pake sneaker dengan baju ini tuh kayaknya sekarang keren deh. Itu sih gue pengen gitu sih. Terus mungkin gue akan bikin kayak workshopnya. Bikin seminar atau apa segala macem gitu lah. Itu keren banget sih buat gue. Nice keren. Gak kepikiran. Gue pikir lo mau mendesain label atau apa gitu yang mau. Menuangkan idealisme. Ya itu mungkin juga sih. Tapi enggak sih. Gue lebih disitu. Karena itu lebih edukasi sih. Gue pengen orang-orang tau. Karena masalahnya masih sangat fundamental banget ya. Gitu lah. Persis sama ke industri kita. Gitu sih. Gitu. Oke. Menarik banget ya pembicaraannya. Topiknya juga kebetulan sangat menantang. Buat gue sih gue banyak masukkan. Jujur gue banyak kritikan dari lo. Yang menurut gue sangat amat konstruktif. Mudah-mudahan itu yang dirasain sama pendengarnya juga. Siap. Thank you. Masukan juga buat lingkungan sekitar kita juga ya. Tempat bekerja dan ekstensi dari tempat kita bekerja juga. Ya gue sih mudah-mudahan yang mendengarkan ini nanti ya bisa lebih terbuka aja pikirannya sih. Terhadap fashion gitu loh. Fashion itu tuh bukan sesuatu yang berat. Bukan sesuatu beban. Buat gue gitu lah. Fashion it should be very fun gitu loh. You have to eks... Jadi lo harus ekspresif. Cara mengekspresinya tuh lo harus dengan cara yang fun. Bagaimana lo bermain dengan fashion ini itu aja sih. Gitu loh. Bukan sesuatu yang... Buat gue sih masih intimidating ya. Nah itu lah. Itu yang harus diubah sebenernya. Fashion it should be very fun gitu loh. Iya jadi kalo misalnya kita recap memang referensi itu penting. Resensi dan referensi yang kedua adalah tau karakter lo seperti apa. Iya. Gak gampang untuk memilih atau merefleksikan karakter lo seperti apa. Memang dibutuhkan masukan orang terdekat juga. Karena mereka adalah yang paling dekat dengan diri lo. Oke jadi semoga setelah mendengarkan podcast ini lo gak bingung. Kalo masih bingung lo bisa follow instagramnya Ion Ahmad. Ahmad. Kalo misalnya lo ada pertanyaan lebih lanjut bisa juga langsung DM ke Ion Ahmad. Oke sampai ketemu lagi di next podcast. Tentunya akan lebih seru lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.